Intro Sedara di jaman teknologi yang semakin canggih ini, pendidikan karakter menjadi satu prioritas utama lembaga dakwah Islam Indonesia D.I.E. dalam menyiapkan sumber daya manusia berkualitas dan berakhlak mulia, guna menyongsong Indonesia Emas 2045. Menyongsong hadirnya Generasi Indonesia Emas 2045, lembaga dakwah Islam Indonesia L.I.E.D.I.E. telah mempersiapkan berbagai strategi pendidikan bagi generasi muda yang difokuskan pada pendidikan karakter. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP L.I.E.I. Chris Wanto Santoso pada musyawarah wilayah ketujuh L.I.E.D.I.E. di Yogyakarta. Dalam menjalankan program kerjanya, L.I.E.I. menanamkan rasa cinta tanah air dan memupuk nasionalisme dengan menempatkan wawasan kebangsaan pada peringkat pertama, di mana sebagai umat Islam, warga L.I.E.I. berdakwah dengan toleransi yang tinggi dan menghargai nilai-nilai budaya setempat. Karena salah satu di antara faktor yang selama ini menjadi penggalang dalam setiap dakwah itu ketika kita membawa segala sesuatu yang harus merubah kultur yang ada di Indonesia ini yang bahaya. Maka kebangsaan kita jadikan pertama untuk memahamkan bahwa dakwah kita itu harus dakwah yang meyakini, mendasarkan kepada bahwa kita hidup di Indonesia. Sehingga nilai-nilai keindonesiaan itu tetap dihargai dalam berdakwah sehingga kebaikanlah yang menjadi keluar. Itu yang dikenal sebagai moderasi. Jadi kita tetap menghargai kebaikan kita di Indonesia. Karena toh kita tidak bisa ibadah kalau Indonesia kacau. Kita tidak bisa dakwah kalau Indonesia kacau. Itu kita. Gubernur D.I.E. dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Bagian Analisa Bina Mental dan Sarana Keagamaan Jarod Margiantoro menyambut baik dan mendukung program LDI-I.D.I.E. dalam mempersiapkan generasi emas bangsa. Hal ini selaras dengan budaya Yogyakarta yang memiliki budi pakerti yang luhur sehingga ke depan diharapkan muncul pimpinan-pimpinan baru dari kalangan muda yang lebih progresif dan visioner. Demikian Doni Rahmat dan Cahya Purwaning Tias melaporkan. Jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI-TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khairo telah menonton.